Intro Pemirsa bagaimana menjadi vlogger sukses di Amerika? Muhammad Hidayat Diaspora Indonesia asal Semarang di Los Angeles, California memiliki 800 ribu pengikut di kanal Youtube berpenghasilan ribuan dolar setiap bulan. Menurutnya kunci keberhasilan menjadi seorang vlogger adalah berani keluar dari zona nyaman. Awalnya tuh pengen mengabadikan momen-momen tuh. Aku suka keluar kota, lalu suka bikin video tentang makan, pengen mengabadikan momen tertentu nih. Jadi kelak anakku bisa nonton, aku pernah kesini, kena kesini. Tapi malah jadi kebelabasan, ternyata banyak pengikut yang suka dengan video-video konten kreator Amy Dayat kayak gitu. Berawal dari keinginan bersahaja tiga tahun lalu itu, Muhammad Hidayat kini menjadi vlogger yang sukses di Amerika. Pengikutnya di kanal Youtube sudah 778 ribu, dan kantongnya pun lumayan tebal dari monetisasi vlognya. Untuk rata-rata sekarang per bulan itu sekitar 4 ribu, 5 ribu, atau 6 ribu lah average-nya. 6 ribu dolar. Ya, 6 ribu dolar untuk per bulannya. Tapi untuk tertingginya itu sampai 12 ribu per bulannya. Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video vlog Amy Dayat. Kucuran dolar sebesar itu tidak datang seketika. Pertama bikin video, hanya ditonton puluhan orang, itu pun katanya teman-teman sendiri. Jadi aku beli jagung. Ia terus membuat video, tak petulikan berapa banyak yang nge-klik. Sekitar satu tahun lalu, ia bertandang ke Las Vegas dan nge-vlog dari kota judi ini. Dan videonya pun menjadi viral, ditonton jutaan orang. Setelah itu nge-vlog soal tonawisma di Los Angeles yang juga viral. Banyak teman-teman yang mengira Amerika tuh wah atau megah. Dan aku suka jalan ke sisi lainnya. Jadi kayak video di homeless, lalu ke pasar tradisional. Jadi tentang sisi lain tuh ternyata masyarakat Indonesia lebih suka dengan video sisi lain seperti itu. Keperhasilan Gita Dayat membuat bangga Mikil Cahyati. Dia sekolah Indonesia yang punya usaha kopi ini. Yang pertama karena mungkin enak dilihat. Jadi itu udah pasti kan ya. Jadi dan dia juga cara komunikasinya juga ringan tapi ya informatif itu. Jadi kayak dia kan kasih tau kan ini apa, ini apa. Dan konsisten deh ya. Dia kan keluarin video terus. Jadi kayaknya menurut aku sih itu kuncinya juga gitu. Hidayat yang tinggal di Los Angeles ini mengaku belajar otodidak untuk menjadi vlogger. Baik itu mengoperasikan kamera maupun mengedit video. Dan ternyata katanya untuk menjadi vlogger tidak juga harus pandai bicara seperti dibayangkan banyak orang. Sebenernya aku tipikal orang pendiam nih. Bahkan orang tua dan teman-temanku pun juga kaget. Ternyata aku bisa ngobrol di depan kamera seperti itu, bisa cerita seperti itu. Jadi aku coba keluar dari zona nyamanku dan akhirnya bisa bikin video harus A, harus A. Jadi bisa seadanya kayak gitu. Misalnya di kota ini aku mau bikin video apa aja bisa berubah sih kayak gitu sih. Jadi tidak menentu. Jadi sekarang ini aku lagi ada di tempat kerjaananku. Meski penghasilan cukup besar, pemuda asal Semarang ini belum menjadikan vlogger sebagai pekerjaan penuh. Jadi aku kerja di kafe juga. Kalau bener-bener ada waktu full dan aku bisa keluar kota semuanya mungkin aku bisa full di Youtube. Tapi ke depannya mungkin seperti itu. Tapi belum bisa tahu juga sih. Si ada sekolah dan mungkin kan gak mungkin kita bakal fokus di media aja, sosial media seperti itu sih. Banyak diaspora Indonesia menjadi vlogger di Amerika. Membuat konten tentang pengalaman hidup untuk pengikut mereka di Indonesia. Ada yang gagal, ada yang berhasil, berkat keuletan, percaya diri, dan berani keluar dari zona nyaman seperti hidayat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di presisi siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan Youtube TV Radio Polri. Saya Ibda Amira Sabira, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.